Oke, kita akan lanjutkan Karena saya disuruh membahas ini ada yang nulis di kolom komentar Lanjutkan Pak, mengawal dari program Pak Prabowo Gibran Ya, jelas Serangan pertama ke Pak Prabowo Gibran itu adalah Masalah pembentukan kabinet Saya nonton full itu perbincangan live Dari Sujiwotejo, satu perempuan Satunya Burhanuddin Muhtadi Satunya Pak Fahmi Bahmid di Kompas TV live saat pelantikan Saya mau membantah pernyataan dari ini Sujiwotejo, ini budayawan yang sangat saya kagumi Saya suka baca tulisannya filsafat wayang itu di Jawapos Tapi memang ini orang ini ya Sama kayaknya temannya Budati sama aja Yaitu membenci Gibran Jadi dia benar-benar berulang kali Menyampaikan selamat kepada pemerintahan Pak Prabowo Tanpa Gibran Dia mengkritik ini Masalah gemuknya kabinet Jadi orang langsing itu pasti akan gesit Terus yang kedua ini Masalah makan siang gratis Oke sebenarnya kalau masalah kabinet ini Saya berani membantah bahkan pengamat politik sekalipun Ya menurut pemahaman saya Anda itu kok bodoh sekali Kayaknya nggak ngerti Anda itu ya Model demokrasi, sistem presidensial, multi partai Saya nggak paham Masih diulang Ulang aja Ini saya kasih penjelasan Ini saya ngambil ilmu dari timpo ya Walaupun timpo seperti kita tahu ya Seperti itu menyerang Tapi ada poin penting yang bisa kita ambil Yaitu saya bisa membaca pengetahuan tentang masalah kabinet Oke kita agak bicara serius Biar nggak kalah sama Hasto Besok Hasto saya kuliti Karena ternyata saya sudah mendapatkan dukungan Disertasi Hasto itu perlu dipertanyakan Kalau saya nggak ragu-ragu lagi Mau saya copot gelar doktornya Bahkan di depan pengujinya itu Perlu kita pertanyakan Lah kok bisa menguji disertasi yang berdasarkan asumsi Kebencian Ini nggak ilmiah Oke itu ada videonya sendiri nanti Waduh rokokku sampai mati Soteng jalan oleh rokokan Pencitraan Jadi kesempatan kali ini saya memberi ini Pengarahan Kepada alih politik dan tata negara yang sok tahu itu Anda itu jangan sok kemintar gitu loh Kampangnya gini aja loh Nggak perlu riba Tunggu saja pemerintahan Pak Prabowo ini Ya 100 hari Biarkan mereka bekerja dulu Jangan keburung kritik aja Ya memang pekerjaan Anda itu seperti itu Jadi di dalam demokrasi Sistem demokrasi setahu saya itu Ada dua jenis atau dua macam kabinet Kabinet Yaitu kabinet Saken Saken itu berasal dari bahasa Belanda Yang artinya urusan Dan kabinet akomodir Atau kabinet koalisi Jadi kabinet Saken itu Kabinet yang menteri-menterinya Diisi orang yang profesional Teknokrat Yang tidak berafiliasi dengan partai politik Sedangkan kabinet koalisi adalah kabinet yang diisi oleh partisan partai pendukung dari presiden tersebut Ini normal Gitu loh Karena Pak Karena pemerintahan Pak Prabowo itu bukan single majority Karena Pak Prabowo itu partainya Sendiri Tidak menguasai parlemen secara mayoritas Unggul secara mayoritas Dan kita ini mempunyai sistem multi partai Partainya banyak Bedakan dengan zaman order baru Bisa terjadi single majority Katakanlah sampai 60% menguasai legislatif Karena hanya ada PDIP Golkar Dan P3 Dan selalu Golkar mayoritas menang Golkar selalu unggul Single mayoritas Ini bedanya Lah kita ini apa Sekarang ini Multipartai Banyak partai Contoh PDIP aja Hanya berapa persen menguasai suara nasional 17% kalau tidak salah Dan di DPR mungkin itu Senilai Setara dengan Ya 20% kursi Artinya Siapapun yang Memimpin yang menang ya Dalam pemilu itu Kecuali bisa menang 60% Itu baru Tidak perlu berkoalisi Gitu loh Jadi Tidak mungkin Jadi Pastinya Presiden yang terpilih itu Ia akan Mengakomodir Kabinetnya Dari Partai-partai pendukung Untuk memperkuat Kedudukan Di Legislatif Di DPR Kenapa Ya DPR yang membuat Undang-undang Gitu loh Gak bisa Kita akan memaksakan Diri Kabinet Saken Yang isinya teknokrat Atau para profesional Di bidangnya Tetapi Menurut Tempo Ini benar Hari ini Kita jangan melakukan Digotomi Pemisahan antara Profesional Dengan Akomodir Dengan kabinet Yang isinya Orang-orang Partai Atau Koalisi Karena dalam Praktiknya Gak selalu Yang namanya Orang partai itu Pasti jelek Pasti akan selalu Membelah partainya Mengutamakan Kepentingan partainya Dan yang profesional Juga belum tentu Fair profesional Banyak orang profesional Yang ditaruh Di kabinet Jadi menteri Membelah partai Tertentu Atau hanya Membelah Presidenya Ini Sudah tidak Diberlukan lagi Digotomi ini Yang penting apa Ya ini yang penting Disampaikan ke Pak Prabowo Saat pembekalan Para menteri Diambalan Mereka harus Menantang tangan Pakta integritas Ada Berapa poin Tapi yang Saya ingat yang pertama Bekerja untuk Rakyat Yang kedua Yang lebih penting Tidak korupsi Kalau tidak mau Tandatangannya Sudah tidak mau Jadi menteri Gitu saja Ini menurut saya Paling penting Ya memang Kita harganya Namanya profesional Tetapi bagi saya Yang namanya menteri Itu kan seorang Manager Jadi Tidak harus Seorang yang Profesional Menurut saya Yang lebih penting Adalah Jujur Amanah Itu saja Bagi saya Kalau soal Pengetuaannya profesional Bisa minta Staff ahli Tapi Kalau hatinya Dirinya punya Niatan Jujur Tidak korupsi Amanah Mengemban Amanah Terlaksanakan Visi misi presiden Ya sudah Itu saja Memutamakan Kepentingan rakyat Di atas Kepentingan golongan partai Terus Tidak korupsi Ya sudah Itu saja Soal kebijakan Bisa minta bantuan Tim ahli Staff ahli Gitu saja Jadi memang benar Tidak perlu Dikotomi Pemisahan Antara Orang profesional Dan orang partai Tidak perlu Faktanya seperti itu Tidak semua orang partai Pasti jelek Dan tidak semua orang profesional Pasti bekerja profesional Paham Ini masalah Yang saken kabinet Atau Kabinet akumodir Yang kedua Anda tanyakan Kenapa harus Koalisinya gemuk Ya pakai akal Tuh gitu loh Pakai logika Gitu loh Karena ada pengamat Yang membandingkan Di negara Amerika Di Rusia Di Cina itu Walaupun luas Karena alasan Pak Prabowo Membentuk kabinet Yang gemuk ini adalah Karena negara kita luas Pakar-pakar tadi Beralasan Yaitu Negara luas Tapi juga Tidak banyak Menterinya Hanya Di bawah 20 Ya beda Mas bro Kondisi geografis Kondisi politik Kondisi sosialnya Beda Di Indonesia itu Macem-macem Ras Macem-macem Suku Bangsa Agama Negaranya Kepulauan Siti multi partenya Juga beda Partenya juga Jauh lebih banyak Ini memang Resiko Ya Anda nanti Jadi Presiden itu Bisa merumuskan Undang-undang Partenya Dikembalikan lagi Jadi Orde baru Cuma tiga Tapi ini Nanti juga Sama aja Di order baru Juga golker aja Isinya Dari kabinet Kabinet Yang gemuk Itu ya Memang Sudah konsekuensi Dari Mengakomodir Koalisi Jumlah partai Pendukung Apalagi Pak Prabowo Ini Para Rivalnya kemarin Juga bergabung Yang bisa Anggap Tidak ada masalah Karena Konsistrasi kemarin Harusnya konsistrasi Politik Setelah selesai Kita kembali Bersatu Tapi Jangan Kayak Cak Imin Gitu Kalau Cak Imin Kan sudah Saya bilang Itu Spesial Nanti Nanti akan Saya Anugrai Imin Itu adalah The best Politikus In Indonesia Jadi Nggak ada Yang bisa Melawan Cak Imin Itu Politikus Terbaik Pokoknya Di Indonesia Gampang Syaratnya Untuk menjadi Politikus Terbaik Rai Ini Tembok Rai Gedek Yudah Saya itu Cak Imin Tapi kan Pokoknya Bahasanya Dia itu Bagus Kalau Masyarakat Kita itu Demi Kemaslahatan Umat Selesai Sudah Semuanya Yang akan Dituduh Macem-macem Saya itu Demi kepentingan Bangsa Kemaslahatan Umat Selesai Kata 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 Kunci Kus Hapal Saya Itu Jadi Kalau Mau Bergabung Ke Koalisi Kita Membangun Bangsa Tidak Mungkin Bangsa Yang Besar Ini Akan Dibangun Sendiri Oleh Koalisi Kita Berperan Aktif Sapa Lagu Politikus Model Ya Imin Itu Di Semoni Oleh Nasden Masalah Kepantasan Jadi Nasden Kayaknya Tidak Ada Perwakilan Di Kabinet Itu Masalah Kepantasan Kita Kemarin Rival Tidak Ikut Berdarah Tidak Ikut Berjuang Malah Kita Yang Melawan Kok Sekarang Ikut Menikmati Kue Itu Masalah Kepantasan Etika Saya Hormati Tetapi Langkah Saya Imin Juga Saya Hormati Kalau Mau Jadi Politikus Ngetop Partainya Melejit Ya Itu Tiru Cak Imin Sasa Saja Di Politik Kan Sudah Tidak Ada Kawan Dan Lawan Abadi Di Politik Yang Abadi Itu Adalah Kepentingan Cak Imin Menggarisbawah Kepentingan Jadi Kalau Sudah Selesai Ya Sudah Cak Imin Padahal Kemarin Ikut Ke MK Benar-benar Niat Banget Ini Bermusun Dengan Pak Tidak Dia Itu Memang Gambling Gitu Kalau Memang Lolos DMK Saya Jadi Warpress Gitu Kalau Tidak Lolos Ya Saya Sudah Berjuang Menunjukkan Kekonstituan Bahwa Cak Imin Ini Orang Yang Kuat Teguh Teguh Integritas Tinggi Tetapi Kalau Bergabung Dengan Koalisi Ya Jawabannya Gampang Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Kemas Selatan Umat Sudah Diam Mau Agama Dibahas Selesai Kena Kemas Selatan Umat Agama Apapun Mendukung Oke Saya lanjut Masalah itu Tadi Tidak Mungkin Pak Prabowo Akan Tidak Memberikan Baras Budi Ini Sudah Disebut Pengamat Transaksional Demokrasi Transaksional Disebut Politik Ya Itu memang Fakta Tapi Bagi saya Tidak Masalah Selama Pak Prabowo Itu Bisa Menekan Menterinya Untuk Ini Loh Kami Jalankan Bisi Misi Saya Untuk Kepentingan Rakyat Mengutamkan Rakyat Tidak Korupsi Selesai Kalkan Anda Korupsi Merusak Koalisi Kita Gitu Aja Nah Ini Saya Ingin Bertanya Kepada Anda Semua Karena Tidak Ada Menjelaskan Itu Di Google Yang Keluar Quora Quora Itu Situs Yang Menjawab Pertanyaan Orang Yang Tidak Terjawab Di Google Apa Untungnya Partai Itu Berebut Jabatan Menteri Itu Yang Ingin Saya Tahu Detilnya Apa Kan Isunya Macem Macem Nanti Dapat Proyek Menterinya Terus Dapat Kue Terus Partai Itu Menteri Itu Benda Partai Jelasnya Itu Saya Pengen Tahu Seperti Apa Karena Namanya Pengamat Politik Hanya Cerita Bagi Bagi Kue Ini Saya Enggak Ngerti Hubungannya Apa Keuntungan Mendapat Kedudukan Menteri Itu Bagi Partai Apa Itu Gampangnya Saya Pengen Tahu Jelasnya Biar Masyarakat Tahu Walaupun Kalau Sedikit Gambaran Saya Pernah Baca Sebagian Dihwora Ini Salah Satunya Itu Adalah Kebijakannya Bisa Dibuat Menguntungkan Bohir Pendukung Bila Ada Proyek Proyek Tadi Bisa Diberikan Ke Bohir Yang Berafiliasi Dengan Partai Yang Memiliki Menteri Tersebut Ini Saya Walau Alam Saya Enggak Tahu Persif Tapi Bagi saya Ya Tidak Ada Masalah Intinya Katanya Dapat Proyek Ya Itu Normal Yang penting Ya Proyeknya Tidak Merugikan Negara Ya Mungkin Ini Masalah Dilelang Saya Enggak Tahu Ya Tetapi Selama Harga Tawarkan Oleh Rekanan Dari Partai Itu Wajar Ya Gak Apa Itulah Keuntungan Partai Ya Keuntungan Normal Ya Orang Berbisnis Biar Masuk Sebagian Ke Partai Itu Monggo Menurut saya Ya Sudah Rahasia Om Gak Perlu Kita Perdebatkan Itulah Menurut saya Ya Tujuan Dapat Kursi Partai Tidak Jatuh Ke Perusahaan Milik Partai Lain Gampangnya Begitu Tetapi Yang penting Tidak Merugian Rakyat Harganya Dikunakan Untuk Partai Gampangnya Seperti Itu Yang Monggo Yang Tujuhannya Mengutamakan Kepentingan Rakyat Yang Kedua Tidak Korupsi Tinggal Diancam Sama Pak Prabowo Kalau Anda Korupsi Partai Ini Merugikan Kita Semua Saya Sampaikan Ke Partai Lain Partai Korupsi Merugikan Koalisi Kita Jadi Bagi Saya Normal Saja Kabinet Pak Prabowo Itu Gemuk Ya Karena Harus Mengakomodil Pak Prabowo Ingin Merangkul Semuanya Efek Nanti Biaya Membangkak Pasti Itu Dibahas oleh Si J.W.T. Joe Nanti Tambah Mobil Menteri Ya Pastinya Sudah Dihitung Dan Ternyata Saya Lihat Tidak Semua Kementerian Baru Itu Bikin Departemen Baru Juga Banyak Kementerian Baru Itu Yang Merupakan Bagian Dari Kementerian Yang Lama Contoh Ini Kemarin Seperti Teddy Donduk Dia bukan Menteri Ternyata Di bawah Kementerian Mensekne Itu Salah Satu Yang Saya Tau Tapi Tidak Terlalu Banyak Menambah Departemen Atau Menambah Gedung Kamarnya Begitu Tapi Serahkan Ke Pak Prabowo Kita Jangan Mengkritik Dulu Belum Bekerja Udah Komen Jadi Jelas Ya Anda Yang Pengenal Politik Itu Bodoh Menurut saya Anda Itu Ngomong Kenapa Bisa Kabinet Kenapa Nggak Bisa Dirampingkan Ya Kalau Dirampingkan Nanti Kita Kekuatan Dilegislatif Juga Lemah Partai Yang Mendukung Tersidak Kita Beri Bagian Nanti Dilegislatif Tidak Akan Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Mereka Yang Membuat Undang Undang Itu Harus Anda Pahami Gitu Jadi Ya Mungkin Ya Gerindra Berapa Secara Nasional Kalau Tersalah Hanya 14% Golkar 15 PDI 16 Atau 17 Kecuali Anda Punya Partai Terus Memenangkan Pileg Itu 60% Atau 70% Single Mayority Anda Tidak Perlu Berkoalisi Anda Tidak Perlu Membentuk Kabinet Yang Gemuk Itu Paham Ini Yang Kedua Ini Bangetan Kalau Ini Ini Pernandaan Atau Komparasi Yang Enggak Benar Dia Mengkritik Masalah Makan Siang Gratis Dia Bercerita Banyak Tokoh Tokoh Itu Dulu Hidupnya Sengsara Pak Dudung Pak Pak Itu Makanya Kurang Dia Bercerita Tentang Garut Kacar Teman Yang Di IPB Orang Orang Dulu Sukses Tetapi Tanpa Apa Dengan Gizi Yang Cukup Tetap Bisa Sukses Yang Penting Mental Ngerti Saya Bro Tapi Omongan Anda Itu Omongan Jadu Itu Yang Tantangan Makanya Saya Kalau Ketemu Langsung Sama Pak Prabowo Akan Bilang Bener Nggak Sih Makan Siang Gratis Ini Bukannya Yang Lebih Diperlukan Orang Indonesia Itu Mental Gratis Pendidikan Mental Banyak Menteri Pak Prabowo Yang Makanya Gaplek Pokoknya Jadi Orang Pak Dahlanes Kan Kurang Apa Hidupnya Yusri Mahindra Pernah Tidur Di Masjid Di Blok M Jadi Yang Ditempa Mental Dudung Adul Rahman Jualan Kue Enggak Kalau Yang Dikasih Gratis Ini Apa Gak Dikasih Ikan Sementara 800 Miliar Kenapa Tempa Pendidikan Pak Prabowo Sering Nari Nari Kacau Kacau Itu Mental Lebih Penting Pendidikan Pasti Minta Lagi Emangnya Anda Sekarang Itu Kalau Mau Sukses Harus Bertapa Zaman Sudah Berubah Ya Harus Kita Pahami Tidak Bisa Dipungkiri Secara Ilmiah Kondisi Gizi Yang Baik Tentu Akan Bisa Meningkatkan IQ Pemikiran Otak Yang Baik Yaitulah Modelnya Anda Korban Gizi Buruh Orangnya Tinggi Besar Tapi Otaknya Mungkin Gak Sepinter Itu Mohon Maaf Saya Akhirnya Ad hominem Menyerang Pribadi Karena Anda Mengandekan Yang Tepat Dibandingkan Dengan Gatut Kaca Gatut Kaca Itu Tidak Berisi Tapi Karena Mentalnya Kuat Dimasukkan Kawah Cantra Jemuka Bisa Jadi Kuat Itu Kasuistis Ini Sudah Beda Jamannya Mbak Jiwo Kalau Dulu Orang Mau Pinter Mau Mencapai Tujuan Dengan Bertapa Mengurangi Makan Minum Masuk Gua Anda Kalau Sekalang Mau Pinter Bertapa Mati Tidak Sekolah Mati Tidak Bekerja Aneh Benar Ini Ngawur Kalau Mendapat Makan Siang Gratis Tidak Penting Lebih Penting Pembangunan Mental Bagaimana Membangun Mental Kalau Badannya Sakit Sakitan Anda Itu Tidak Masuk Akal Emangnya Anda Kalau Mau Pergi Ini Ke Stasiun TV Kompas Ini Bertapa Dulu Set Terus Pengilang Nyampe Ya Naik Kendaraan Naik Mobil Naik Pesawat Itu Hasil Teknologi Hasil Olah Pikir Manusia Karena Disinya Bagus Pembangunan Mental Bisa Ditempuh Juga Dengan Pembangunan Fisik Dahulu Saya Tidak Setuju Rokit Gurung Itu Ini Jokowi Membangun Infrastruktur Perat Yang Perlu Dibangun Mental Emangnya Guru Itu Bisa Sampai Sekolah Murid Sampai Sekolah Kurikulum Yang Bagus Untuk Pendidikan Mental Itu Menggok Tapi Kalau Tidak Ada Infrastruktur Tidak Ada Jalan Tidak Ada Listrik Tidak Internet Sampai Sekolah Tersebut Anaknya Tidak Berisi Dimana Menanam Pendidikan Mental Jadi Pembangunan Fisik Sangat Penting Membuat Repelita Membangun Fisik Pembangun Mental Seiring Dengan Fisik Itu Nanti Pembangun Mental Bisa Dimasukkan Dengan Kurikulum Kalau Gedungnya Tidak Ada Jalannya Untuk Kesekolah Tidak Ada Muridnya Harus Naik Sampan Lepas Sungai Mitir Tidak Bisa Saya Setuju Sekali Pembangunan Fisik Itulah Yang Membuat Negara Dimanapun Menjadi Maju Dari Instruktur Dulu Baru Nanti Akan Berkembang Pembangunan Mental Tidak Neng Memangun Mental Tidak Tidak Membangun Fisik Tidak Itu saja Untuk Kali ini Mengenai Kenapa Kabinet Ini Harus Gemuk Dan Kenapa Makan Siang Gratis Harus Kita Dukung Tidak Bisa Dipungkiri Sumbang Sih Kesejahteraan Sangat Penting Kalau Kita Bisa Jadi Seperti Ini Jadi Cerdas Dengan Segala Kekurangan Yaitu Kasuistis Faktanya Ya Banyak Yang Tidak Jadi Yang Jadi Hanya Beberapa Orang Jangan Itu Anda Sama Ratakan Membuat Kesimpulan Gadut Kocok Disamakan Ini Zaman Nuklir Pak Aneh 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 Terus Masalah Ramping Anda Ibaratkan Kabinet Itu Orang Berlari Yang Gendut Lampan Geraknya Yang Ramping Akan Gesit Ya Tidak Juga Begitu Memang Secara Birokasi Mungkin Nanti Bisa Lambat Ya Tetap Kalau Sudah Jalurnya Diatur Justru Akan Lebih Efektif Gambarnya Gini Jangan Anda Mengkritik Dulu Masalah Kabinet Dagang Sapi Transaksional Pahami Sistem Kita Adalah Multipartai Bukan Single Majority Partai Presiden Presiden Yang Berkuasa Sangat Mementingkan Ketahanannya Posisinya DDPR Kekuatan Pemerintah Terhadap Goncangan DDPR Kalau kita Bisa Mengasai DPR Kita Bisa Melaksanakan Program Dengan Baik Jadi Kalau DDPR Kita Kuasai Sekarang Kalau Benar Nasdem Dan PKS Berkabung Kayaknya Sudah 80% Jadi PDIP Ya Gak Penting Banget Saya Bilang Berulang Gak Penting Banget Pertemuan Megawati Dengan Pak Prabowo Kok Masih Ada Mbah As Gak Pertahal Politik Karena Setara Itung Politik Gak Penting Banget Gak Ada Yang Tahu Kecuali Diserah Siastol Ngawur Kemarin Katanya PDIP Masih Bertah Susat Nanti Saya Tunjukkan Sudah Hancur Anda Sudah Gak Perkuasa Gak Punya Tangan Kaki Gak Begitulah Gampangnya Anda Sudah Dijincang Dijincang oleh Pak Mulyono Sebelum Di akhir Masa Lengsernya Pak Mulyono Masih Sempat Sempat Menjincang Si Banda Nanti Ada Videonya Sendiri Semoga Video Ini Memberi Inspirasi Dan Yang Lebih Banyak Menghibur Anda Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Cerdas Dan Waras All Sea Dijincang